Pemirsa ledakan hebat terjadi di Jalan Sisinga Mangaraja, Medan Sumatra Utara. Diduga ledakan bersumber dari gas bumi bawah tanah yang bocor milik perusahaan gas negara PGN. Satu orang warga terluka berat akibat peristiwa ini. Ledakan hebat terjadi di Jalan Sisinga Mangaraja, Kota Medan Sumatra Utara pada Senin dini hari. Ledakan bersumber dari bangunan bekas restoran dan hotel. Diduga sumber ledakan berasal dari gas bumi bawah tanah yang bocor milik perusahaan gas negara. Kerasnya getaran dan ledakan mengakibatkan enam bangunan di sekitar sumber ledakan porak-poranda. Dan satu orang korban mengalami luka bakar parah. Jam sekitar jam 2 lewat 15 menit terjadilah ledakan gas. Abang posisinya pasti di mana? Posisinya di mana, dekat banget di mana. Lari, lari. Kok abang tahu bahwa itu akibat gas itu dari mana? Dari suaranya. Dari suaranya lah. Sebelumnya ada polres? Polres ada. Tim gabungan polres Tabes Medan, tim kegana BRIMOB dan tim lap for Polda Sumut masih melakukan sejumlah penyelidikan terkait ledakan dan meminta keterangan dari tiga orang terkait dengan peristiwa ini. Masuk ke dalam? Ya untuk sterilisasi. Jadi sudah dipastikan ini dari dipantas? Ya, laporan awal dibagas. Tapi untuk memastikan lagi tim laporan yang lebih memastikan sekolah melakukan penyelidikan di dalam. Berapa korban diopan? Sementara baru satu. Ke seorang gelandangan. Buka bakar. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk mencari tahu penyebab ledakan. Dari Medan Sumatera Utara Bahana Sitomorang, Tony Admiral, TV One mengabarkan.